Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia puluh Dan saya mengakakan Menarik sih Ada ketua mui yang berbicara soal nasab Beliau berani lantang Berbicara jujur terhadap Keilmuman Beliau Dan saya harap ketua mui-mui Yang lain itu Turut andil Di dalam menyuarakan Kebenaran Jangan diam, jangan bungkam Jangan melihat Di depan berhadapan dengan siapa Ketika Mau mengatakan kejujuran Tentang ilmu, katakanlah Berhadapan dengan siapapun Nanti ke depannya Hati-hati kalian Itu Sudah dipilih oleh Allah untuk Menduduki jabatan tertentu Tentu ini musti Manfaat bagi umat, problem-problem Keumatan Persoalan ini Bagian daripada problem keumatan Mestinya Mui Turut Andil Secara serius Ya Semuanya Coba kita dengarkan sama-sama nih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudaraku Sebangsa dan setanah air Masih Masihkah belum Belum Percaya Bahwa Ba'alwi Atau Habbaib Bukan Nuria Rasulullah S.A.W. Bagi yang Masih Percaya Bahwa Habbaib Nuria Rasulullah S.A.W. Pertanyaannya Bisakah Mereka Membuat Kajian ilmiah Yang bisa Membuktikan Bahwa Habbaib Nuria Rasulullah S.A.W. Dan bisa Mematahkan Tesis Geheji Imaduddin Al-Bantani Masihkah Kita Menutup Mata Menutup Mata Hati Sehingga Kita Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Mendengar Tidak Cerdas Melihat Kenyataan Yang Ada Bahwa Bangsa Indonesia Dalam Cengkeraman Dan Sudah Terhipnotis Oleh Doktrin Doktrin Habbaib Sehingga Tidak Bisa Menerima Kebenaran Yang Adanya Diam Takut Walat Takut Tidak Mendapatkan Syafaat Dan Marah-Marah Apabila Ada Yang Mengatakan Bahwa Habbaib Bukan Zuryah Rasulullah S.A.W. Doktrin Doktrin Habbaib Yang Digunakan Untuk Membodai Umat Islam Pertama Habbaib Mengaku Bahwa Mereka Keterunan Rasulullah S.A.W. Bahkan Yang Tidak 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 Mendapatkan Syafaat Rasulullah S.A.W. Jawabannya Tidak Benar Bahkan Sebaliknya Apabila Habbaib Dan Para Pengikutnya Tidak Sadah Dan Tidak Tumpat Maka Mereka Yang Tidak Akan Mendapatkan Syafat Rasulullah S.A.W. Yang Kedua Kabahib Mengatakan Bahwa Kualat Tidak Akan Mendapatkan Syafat Rasulullah Apabila Ribumi Tidak Mentaati Tidak Tidak Mencintai Tidak Tuduk Dan Tidak Taat Sesuai Kendaknya Jawabannya Doktrin Semacam Itu Digunakan Untuk Memeras Umat Islam Berusaha Kita Yang Ketiga Habbaib Majikan Peribumi Artinya Peribumi Menjadi Budak Daripada Habbaib Sehingga Muncul Hukum Atau Kesimpulan Bahwa Habbaib Bebas Menikahi Wanita Wanita Peribumi Dan Sebaliknya Habibah Tidak Boleh Nikah Dengan Peribumi Jawabannya Doktrin Semacam Ini Seperti Halnya Orang Orang Belanda Yang Keempat Yang Tidak Percaya Dengan Habbaib Dihukumi Kafir Jawabannya Fatwa Semacam Ini Sesat Dan Menyesatkan Kelima Mengatakan Bahwa Pulau Jawa Indonesia Bintu Bintu Tarim Pulau Jawa Indonesia Milik Aulia Tarim Jawabannya Ini Bukti Bahwa Habbaib Penjajah Mengakui Bahwa Indonesia Kepunyaan Aulia Tarim Atau Orang Yaman Sekarang Sudah Jelas Apa Belum Bahwa Kaum Ba'alawi Atau Habbaib Tujuan Utamanya Merebut Negara Kita Indonesia Yang Kita Cintai Juga Dengan Perkuatan Lidiknya Mereka Merubah Makam Membuat Makam Palsu Merubah Sejarah Bangsa Indonesia Bahkan Merubah Sejarah Enko Dan Toliko Inilah Bukti Bahwa Habbaib Adalah Sama Dengan Belanda Ingin Menguasai Indonesia Ini Bukti Videonya Pulau Jawa Indonesia Ini Dikatakan Bintu Tarim Ini Punyanya Aulia Tarim Kita Pernah Dengar Dari Para Para Salihin Bahwa Indonesia Ini Milih Aulia Tarim Sekarang Terserah Panjiran Semuanya Pertama Relaka Negara Indonesia Hasil Perjuangan Keluhur Kita Diakui Oleh Habbaib Atau Klan Baalawi Yang Kedua Relaka Presiden Dan Menteri Agama Dikatakan Bodoh Dan Sesat Alhamdulillah Presiden Indonesia Masih Orang Beli Bumi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beliau adalah Ketua Mui Rembang Kalau Nggak Salah Ya Mohamed Fakih Mudawam Ya Beliau sudah sepuh Beliau mengamati betul Persoalan Nasab ini Beliau memperhatikan betul Sefak terjang Habbaib Yang berpotensi Merampas banyak hal Di republik ini Bahkan Beliau dengan tegas Mengatakan Menjajah kita Secara tidak langsung Dengan klaim-klaim Yang mereka Buat Terserah Panjang dengan sekalian Mau Relak Kita diperbudak Kita dijajah Dirampas Sejarahnya Dan lain sebagainya Mau Trius Mau Periksa Ada yang salah Dalam Mental Kalian Kalau mau Ini bukan ketua Mui Pusat Tetapi Boleh dicatat Bukan berarti Orang Kiai Yang tidak Menjadi pengurus Mui Pusat Atau ketua Mui Wilayah Misal Itu lebih rendah Keilmuannya Daripada Ketua Mui Pusat Itu tidak menjadi patokan Tidak Menjadi patokan Sama sekali Boleh jadi Yang di wilayah ini Yang di daerah ini Tapi yang alim Daripada yang di pusat Tidak memperhatikan Impact Apapun Kecuali Dia hanya ingin Berbicara Kebenaran Kalau di pusat Biasanya banyak Pertimbangan Gimana nih Epek politiknya Gimana nih Pada posisi saya Dan lain sebagainya Biasanya kayak gitu Kepada Mama Gupron Mui Pusat Dengan sigap Merespons Dengan Sangat Wah Luar biasa Kita bukan Pembelapak Mbah Gupron Saya juga Banyak hal yang Tidak sepakat Cuma kok kenapa Hanya Itu yang dipersoalkan Persoalan nasab Apakah pernah dilirik Oleh Mui Pusat Hmm Walau ini diskursus yang Mestinya Benar-benar serius Dijadikan Bahsul Masail Oleh Mui Pusat Dihadirkan banyak Para ahli Untuk membahasnya Tapi kan sampai detik ini Kita tidak Menemukan Kita tidak melihat Ada Andil Mui Di dalam persoalan ini Apalagi sampai Mengundang Para ahli Dan lain sebagainya Atau perangkat-perangkat Mui Kalau memang Punya perangkat Untuk mengkaji Persoalan nasab Kalau memang Di Mui Juga ada ahli Pidologi Kalau memang Di Mui Ada juga ahli genetik Berkumpul Putuskan Fatwakan Benar gak Para habib dari Balawi ini Turan Rasul Atau tidak Ini penting sekali Jangan kau abaikan Ini Alam sosial Mudah-mudahan Damanfaatnya Dan mudah-mudahan Sukai lagi Ditiru oleh Banyak Ulama yang lain Untuk berbicara Kebenaran Kejujuran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan kau anggap Kita sedang Dalam posisi benci Akal sehat Jangan tunduk Kita pembenci Kita sedang Mengimplementasikan Ajaran-ajaran agama Meluhurkan Memuji Mengagungkan Baginda Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan